Harapan akan hari yang cerah selalu terpancar dari mereka. Delapan cucu serta tiga anak perempuan, termasuk wawan si bungsu, bapak yang lain, kalau fajar menjelang berarti ia harus menjual susu. Tapi hari ini, karena bapak takut kesiangan lagi, ia mengajakku langsung nyetor susu ke kuling, dengan numpang mobil tetangganya yang akan turun ke bawah bersama para tetangga yang lain. Susu memang harus secepat mungkin sampai di tempat mendinginan. Kalau telat, susu bisa jadi nggak berarti. Oh, dibalikin lagi? Iya, dibalikin lagi ke kooperasi ke sini. Kalau peternak ya nggak gerugi, kalau anggota nggak gerugian, cuma kooperasi yang gerugian. Makanya itu anggota harus betul-betul disiplin. Tepat waktu banget ya? Iya, tepat waktu banget. Kita udah nyampe. Pak, kok dapetnya sini? Ini harusnya kan 600 ribu? Ini dipotong untuk beras. Beras ya, 60 ribu. Ini sisanya, ini sisa. Pertom beli beras. Beli beras, terus beli apa lagi? Sabun, ya minyak. Oh, jadi kayak bayarnya baru belakangan gitu dipotong-potong? Iya, betul. Ini cuma segini, biasanya. Bayaran setiap kapan sih, Pak, yang bayaran kayak gini? Iya, 15 hari sekali. 15 hari sekali? Iya, 15 hari sekali. Satu sapi ternyata memang tidak cukup untuk menghidupi keluarga Bapak. Padahal perlu belasan tahun baginya untuk memiliki seekor sapi. Setiap hari kerja, beras susu. Tapi dapetnya cuma 60 ribu. Harusnya sih 600 ribu. Cuma, kalau dipotong biaya-biaya kayak beras sama kebutan-kebutan lainnya, jadi cuma 60 ribu. Terusnya juga ya. Kecerian anak-anak memang tak kenal nasib. Walau hidup serba apa adanya, harapan akan hari yang cerah selalu terpancar dari mereka. 8 cucu serta 3 anak perempuan, termasuk wawan si bungsu, setiap harinya masih sangat tergantung pada tenaga Bapak. Dengan uang 60 ribu yang ia dapat selama 15 hari, pantas saja. Tak banyak yang bisa diolah untuk makan mereka. Abis ini kita masak apa? Masak apa? Cuma nasi doang. Oh nasi doang? Iya, makannya cuma nasi doang. Gak ada luk ya? Enggak. Kalau ada ya cuma dengan garam, makannya. Pakai garam aja, nasi pakai garam? Setiap hari kayak gini, makannya sih aja gak? Iya, iya. Gak ada luknya. Kalau ada uangnya beli, seperti kerupuk. Kalau ada uang, kalau gak ada ya cuma gini aja. Ada uang itu cuma beli kerupuk aja? Iya, iya. Gas, sayur, tempe, tahu kayak gitu gak kebeli. Di ruang dapur inilah, setiap hari 4 anak Bapak, serta delapan cucunya mengisi perut. Walau cuma pakai garam, cucu-cucu Bapak dengan lahapnya menyantap nasi putih ini. Perjuangan Bapak mengurus sapi seakan tak berbekas. Dua kali sehari, mereka semua makan menghabiskan 4 liter beras. Ibu memang tidak punya banyak pilihan. Hanya nasi dan garamlah bukti cinta mereka pada anak dan cucu-cucunya. Sedih aja ngeliat mereka makan cuman nasi sama garam aja itu pun setiap hari. Yang beliau tahu tempe kayak gitu juga belum pernah. Ketika aja ngeliatnya. Setelah kenapa masih ada keluarga kayak gini gitu. Piskin, kurangan. Sedangkan di kota sana banyak banget makanan. Berlimpah di bawang buang kadang. Dan banyak juga yang gak menghargai makanan. Sementara di sini, banyak yang butuh. Cuma nasi, garam doang. Semua yang kulihat seharusnya sudah gak ada. Aku cuma pernah dengar ini dari cerita orang-orang tua. Tapi Jika malam tiba, berarti bapak bisa sejenak membebaskan diri dari perjuangannya. Tapi bagi anak-anaknya, terutama bagi teh nini, yang ditinggal sang suami entah kemana, anak yang masih kecil membuatnya juga tidak bisa berbuat banyak. Keringat yang mengucur dari tubuh bapak, mulai sebelum subuh hingga malam, merupakan cambuk yang amat perih. Kata saya, kalau tidak, bangun pagi kita harus pergi makan dari mama. Kata saya, mungkin itu diandalkan. Kata saya, untuk menjual susu itu, kalau tidak dijual itu, saya tidak makan. Kata saya, bersama bapak, bapak terpaksa. Setiap malam ketika matanya terpejam, bapak selalu memimpikan pendidikan si bungsu dan 10 cucunya yang belum tergapai. Sampai jumpa di video selanjutnya.